Halo sahabat, kembali lagi bersama saya, Kusami Topik, masih dengan Pak Yan, ya Pak Yan, jadi sahabat sedikit memulas, jadi kenapa sih ada PKML, ada CSR, dari BUMN, dan BUMN, ya Pak Yan, ya, karena ternyata memang hal-hal seperti itu sudah dilakukan jauh-jauh hari, mungkin ya Pak Yan, betul, bahkan mungkin dari perusahaan yang skala dunia pun, betul, saya itu sempat membaca artikel dari Bill Gate, dengan yayasan Microsoftnya, ya, yayasan Microsoftnya itu sangat luar biasa, berapa miliar dolar, yang dikeluarkan dalam PKML tersebut, ya Pak, tetapi dampak dari PKML itu, dampak dari programnya Bill Gate itu dapat membangun perusahaannya, ya, jadi lebih besar ya Pak, ya, dan itu juga yang diimplementasikan oleh CEO-CEO yang ada di Indonesia, Pak Yan, kita tadi sudah membahas mengenai dari segi korporatenya ya Pak Yan Sekarang kita sedikit mengulas mengenai entreprenernya nih Pak Yan Jadi si entreprener ini bagaimana untuk memanfaatkan peluang yang ada tuh Pak Yan Oke, sekarang topik juga sahabat tradisi bagaimana berada Pak Yan Bahwa program PKBL, program kemitraan dan menarikan itu harus benar-benar ditangkap oleh para pelaku itu pernah Untuk apa, untuk bantuan dalam visi permodalan kan Jadi ya, tapi bedanya dengan perbankan apa Ya, kalau perbankan, mereka hanya untuk menguncurkan dana Ya, modal kerja, pembiayaan modal kerja sudah sampai begitu tidik Ya, kenapa? Karena mereka kan berorientasi laba Ya, pada orang negara yang jelas, sejauh mana sih? Dananya itu terserap dalam program permodalan pembiayaan modal kerja Begitu topik Tapi kalau program PKBL sahabat, program kemitraan Selain nanti sahabat serabis tipi sebagai orang interprener Mendapatkan kucuran dana untuk tambahan modal kerja atau untuk startup Ya, untuk ekspansi dan lain-lainnya Nanti para sahabat akan mendapatkan yang namanya binaan Jadi ya, akan dibina, akan dididik, akan dinanti Untuk apa? Supaya para sahabat yang sudah mendapatkan program PKBL lagi Akan meningkatkan knowledge, skill, and attitude Sehingga para sahabat tidak ditinggalkan begitu saja Kenapa sahabat? Karena dana PKBL yang dikucurkan oleh BUMN-BUMN tadi Sifatnya adalah dana bergulir Gitu ya Gitu ya Jadi sahabat pun ada kewajiban untuk pengembalian Gitu ya, ada pengembalian Walaupun itu sifatnya sangat ringan Dan tujuan yang kedua Bagaimana menumbuh kembangkan bisnis para sahabat Itu misinya kan Misinya dari program PKBL Jadi para mitra yang sudah tergabung dalam PKBL-nya suatu BUMN Tidak dilepaskan begitu saja Tapi dibina dalam berbagai aspek Dari sisi knowledge-nya, pengetahuannya Dari sisi keterampilannya Dari sisi sikapnya juga Sehingga ujung-ujungnya akan memberikan dampak terhadap Pertumbuhan dan perkembangan bisnisnya kan Oke, jadi sahabat Sedikit saya simpulkan ya Pak Ian Jadi seorang yang terkenal itu memang harus Kembali lagi pembahasan kita di segmen-segmen yang terdahulu ya Pak Ian Seorang yang terkenal itu harus tanggap dan cepat mengambil peluang Proaktif, proaktif Jadi kalau misalkan ada peluang yang seperti kita bahas sekarang PKBL ini ya Pak Ian Karena kan ini untuk membangun ya Pak Ian Kalau misalkan kita, misalkan pembahasan pembahasan itu ternyata ada alternatif lain selain dari perbankan Ada peluang-peluang, peluang pemintaan binari Jadi untuk sahabat bisa langsung menghubungi ya Pak Ian BUMN yang ada di sekitarnya Karena memang di setiap BUMN yang saya tahu juga memang ada ya Pak Ian Itu sudah menjadi peraturan kan Peraturan pemerintah gitu ya, ada di undang-undangnya Bahwa dari sebagian laba yang diperoleh oleh BUMN Jadi ya harus disisikan untuk program PKBL ya Kemitraan bina, program kemitraan bina lingkungan Nah untuk para BUMN ya ada yang namanya program CSR Perforate Social Responsibility Jadi tanggung jawab sosial gitu ya Tanggung jawab perusahaan terhadap kemasyarakat Nah itu paling intinya sahabat gitu ya Jadi tangkaplah peluang ini gitu ya Bagaimana caranya biar sahabat harus proaktif menggali informasi gitu Nah saya pun pernah memberikan pelatihan ya Pernah memberikan training terhadap para mitra binaan Namanya mitra binaan ya Kang ya Para mitra binaan programnya PKB ACSR BUMN gitu ya Nah apa yang digali disana? Yang digali disana adalah bagaimana mereka para mitra Berdiskusi dengan kami tentang masalah-masalah yang dihadapi Kemudian dicarikan solusinya gitu ya Tapi pada umumnya emang masalah yang klasik itu adalah Di pemasaran Kang Di pemasaran dan di permodalan Tapi dari sisi permodalan kan bisa dikabar dari program PKBL ini gitu ya Di samping dari program perbankan Kayak gitu ya kan ya Oke Pak Yan, berbiasa sahabat Kita akan bahas lebih dalam lagi nih Pak Yan Ya Pak Yan ya Karena kita sudah biasa bisa mencetuknya Pasti ada hal yang menarik gitu ya Pak Yan Oke sahabat, jadi jangan kemana-mana sahabat Setelah yang satu ini nanti kembali lagi bersama saya Dalam program Kinis Kuding